Dan Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga, Letnan Kolonel Infanteri Loka Jaya Sembada, lakukan monitoring proses pembangunan sejumlah rumah tak layak huni yang jadi sasaran fisik di desa sasaran. Dan Satgas TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga, Letkol Infanteri Loka Jaya Sembada, memonitoring proses pembangunan sejumlah rumah tidak layak huni yang menjadi sasaran program TMMD Reguler ke-110 di desa Ketapan, Kecamatan Susukan Jumat Pagi. Dengan berjalan kaki pihaknya menuju sejumlah titik lokasi pembangunan RTLH, milik warga yang kurang mampu dan memang pantas untuk dibantu. Di sejumlah lokasi RTLH tersebut, dan Satgas mengecek secara detail proses rehab yang sampai saat ini masih berlangsung. Pihaknya berharap tidak terjadi kekurangan maupun kesalahan dalam proses pengerjaannya. Dan Satgas menyebutkan, setidaknya terdapat 12 rumah tidak layak huni yang akan direhabilitasi. Berbagai rumah tersebut dinilai tidak layak huni, sehingga harus dilakukan rehabilitasi, agar warga yang menempati rumah tersebut merasa nyaman dan aman, khususnya pada waktu musim hujan seperti saat ini. Alhamdulillah, untuk saat ini kami monitoring progres sudah kurang lebih 70% yang sudah dilaksanakan oleh anggota-anggota kita, Satgas TMMD, gas 110. Untuk jumlah RTLH sendiri, kan? Untuk jumlah RTLH, kita melaksanakan rehab, ada 12 rumah. Untuk anggarannya, kan? Anggaran kita ada dari pusat, kemudian ada juga dari dana masyarakat sendiri, kemudian ada juga dana dari CSR. Letko Infantri Lokajaya Sumbada mengungkapkan, anggaran untuk RTLH berasal dari pemerintah pusat, CSR, serta hasil swadaya dari masyarakat. Pihaknya berharap warga yang mendapatkan program RTLH, kedepannya mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik. Tak lupa, ia pun mengapresiasi peran para Satgas dan semangat warga dalam upaya membangun RTLH di desa maupun dusun setempat.